Halo kan, balik lagi di country, nge-konser sambil nge-trip. Kali ini kita jalan ke San Diego Hills Memorial Park and Funeral, Karawang. Sejarah berdirinya pemakaman ini bisa dibilang kebetulan ya. Jadi dulu tanah ini dimiliki oleh salah satu pengembang besar di Indonesia. Dan rencananya akan dibuat perumahan karena areanya cukup besar, sekitar 500 hektare. Kemudian tahun 2001, founder dari pengembang ini, dia memindahkan makam orang tuanya dari Malang, Jawa Timur ke Karawang. Setelah itu, tahun 2007, San Diego Hills dibuka dan jadilah seperti yang kita lihat sekarang. Dari Jakarta, praktisnya kita lewat tol Cikampek. Jangan lewat tol MBZ ya, karena MBZ exitnya di Karawang Timur, jadi udah kelewat. Kita exit di Karawang Barat 2, yang kanan. Karawang Barat 1 itu arah ke Karawang Kota. Dari sini, tinggal ikutin petunjuk arah aja, sampai agak nyampe ke gerbang utama. San Diego Hills Memorial Park and Funeral Homes San Diego Hills adalah sebuah kompleks pemakaman swasta di Karawang yang memandukan konsep pemakaman forest lawn dengan budaya Indonesia. Dan pemakaman ini menjadi salah satu simbol dari kalangan masyarakat elit kelat atas di Indonesia. Dalam proses pengembangan San Diego Hills ini, pengembang bekerjasama dengan ahli taman pemakaman dari California, United States, yaitu Forest Lawn Memorial Park and Symmetries. Jadi, konsepnya adalah pemakaman yang elegan dan indah, di mana peziarah selain mengunjungi makam, juga mereka menikmati suasana dan pemandangan di sana. Nah, ini kantor marketingnya, kan? Jadi, kalau mau tanya-tanya, di sini tempatnya. Area pemakaman San Diego Hills terbagi menjadi single burial, semi-private, private estate, peak estate, dan pavilion. Single burial, sesuai namanya, yaitu lahan makam untuk satu orang, berukuran 1,1 x 2,6 meter dan 1,5 x 2,6 meter. Semi-private merupakan lahan makam untuk dua orang, dengan pembatas pada bagian belakang, kanan, dan kiri. Untuk private estate, ukurannya dia lebih besar. Paling kecil untuk empat orang atau empat makam, dan bisa sampai delapan makam. Jadi, ukurannya bervariasi. Peak estate, dia lebih besar lagi. Bisa muat antara delapan sampai dua puluh makam. Biasanya, intinya digunakan untuk pemakaman keluarga. Tipe pavilion, itu dia akan memiliki bangunan gazebo atau pavilion, dan hanya untuk dua makam saja. Khusus untuk klaster muslim, semua unit makamnya menghadap Qiblat, sesuai syariat Islam. Fasilitas untuk keluarga yang berziarah juga sangat lengkap. Ada jogging track, bicycle track, kolam renang, camping ground, assembly hall, wedding chapel, dan helipad. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kan, demikian kontrib edisi kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!